Oke halo semuanya, kembali lagi di channel gue Jadi di video kali ini gue bakal coba lanjutin Story dari Naruto Storm 3 ya Disini sisa 2 chapter lagi temen-temen Disini udah ada chapter yang Fragment namanya gak tau kenapa Namanya fragment ya, Eternal Mangekyo Kemudian yang selanjutnya adalah Terakhir ya, ini pertarungan Si, apa, 2 brothers ini Melawan si Kabuto temen-temen Katanya ini susah sih ya, katanya ini susah cuy Cuman yaudah, kita disini bakal langsung mulai aja Yang pertama, ini kayaknya bakal gue pisah sih Chapter yang Eternal Mangekyo ini Sama yang 2 brothers tadi Kayaknya bakal gue pisah gitu Dan ini untuk hari Jumat Dan final chapternya tadi terakhir itu Untuk hari Sabtu ya, kayaknya ya Karena kalo digabung kayak aneh aja gitu Soalnya seriusan yang Yang akhir tuh emang susah katanya Gue sebenernya waktu itu udah sempet ngerekam ya Tapi tuh buat keperluan TikTok doang sih Nggak gue mainin story ya Kayaknya cuman langsung bertarungnya aja cuy Oke katanya dia masih Ini lah ya, diajak balik itu intinya cuy Oh cukup Naruto Aku akan Yang ngurus Sasuke Ini mah pas lagi ini ya Di chapter berapa gitu Ini pas lagi Naruto sama si Sasuke mau berantem ya Ya flashback flashback mulu ya Tapi kayaknya untuk chapter ini Kan nanti bakal lawan Tobi doang ya Lawan Tobi doang ya Itu kayaknya Kayaknya nggak terlalu susah sih Oke ini Eternal Mangekyo ya Udah aktif ya Akhirnya juga disini bakal lawan Jetsu banyak banget ya Oh katanya Dengan mata ini aku bisa melihat dengan jelas Di dalam kegelapan Jalanku hanya untuk diriku sendiri Dia diapain itu? Itu diapain guys? Dibikin pingsan anjir Gue kira tadi pengen di ametrasi ya Ayo langsung lawan saja lah Langsung lawan si Jetsu sama si Obito ya Ntar mungkin selanjutnya ya Kalau misalkan ini tamat Gue bakal coba mainin Naruto Storm 2 sih Gue juga pengen mainin story ini ya One Punch Man temen-temen Jadi nantilah gue bikin voting aja ya Naruto Storm 2 atau One Punch Man ya Oke disini udah mulai Oke jadikan tadi kita udah keluar dari Ini ya Persembunyian Disini muncul lagi co Si Jetsu putihnya ya Oh katanya aku tidak akan membiarkan kamu pergi Aduh Jetsu putih gini dong Gampang banget anjir Bukan sesuatu yang Susah buat Sasuke ya Yang susah tuh ini Lawannya Jetsu hitam tuh Itu agak-agak susah sih Karena kan dia bisa apa namanya Kayak masuk ke dalam tanah gitu-gitu Agak-agak ribet gitu ya Sedangkan kalo Jetsu putih mah kayak Kayak lawan Bunshin Aruto coy Ayo langsung saja Nah ini bertarungnya kayak rame-rame gini ya Kayak juga disini gak ada bossnya deh Kayak langsung serang aja gitu Oh ada tuh ya Kita disuruh jalan gitu temen-temen Kita disuruh jalan ya Oh kalo misalkan ininya separat Kita tinggal mencet abis itu Langsung teleport ke musuh yang masih hidup ya Jadi kayak biar cepet gitu lah Langsung aja kita hajar disini Kroco-kroco-nya Oke nice Yuk langsung kita jalan Kayaknya sih sebenernya ini bisa dilewatin ya Tanpa harus ngelawan sebenernya bisa sih Cuman gak apa-apa ya Kita disini seneng-seneng aja cuy Karena abis ini Kita bakal lawan si Tobi Eh coba ultimate-nya gimana dah Ntar dah ntar dah ntar dah Ntar di next Di next Zetsunya aja Disini soalnya sisa dikit lagi ya Oke nice Sudah berhasil kita kelarin Yuk selanjutnya mana sini Wih banyak juga ya Coba kita ultimate guys Aduh salah pencet anjir Tapi mereka langsung sekarat semua ya Darahnya kayak langsung berkurang gitu sorry Oke di depan sudah ada Eh dia muncul-muncul mulu loh Dia muncul-muncul mulu guys Oh dia bisa teleport juga ya tadi ya Tanya persen musuhnya ada di depan deh Musuhnya ada di depan tiba-tiba Langsung di depan kita juga ya Oke nice Nah ini abis ini bakal ulti lagi coba nih ya Soalnya yang tadi kan gagal tuh Gue penasaran gitu Kayaknya ultinya sih Teleport-teleport doang ya Coba nih asli lagi nih ya Oke pencet A Pencet Y Pencet Y lagi B Ah gitu doang coy Gue kirain Gue kirain ada apaan gitu ya Cuma teleport-teleport doang guys Tuh makan tuh Ametrasu Udahlah kita lewatin aja Ini terlalu gampang coba ginian lah Tuh gue harus teleport tuh Jangan menghalangi Jangan menghalangi Ini kayaknya musuhnya sama deh Yang tadi di belakang tadi ya Dia kayaknya cuma teleport Depan doang aja Oke slow aman Nah deket lagi kita sampein Tapi kayaknya masih ada beberapa lagi sih Ah bener yaudah kita lewatin aja guys Ini kelamaan ya Ini kelewat kelamaan cuy Aduh Santuy jangan ngejar-ngejar gue coy Kayaknya boleh nih abisin sekali kali ya Boleh ya Abisin sekali boleh dah Diket ye Ye lagi Ye lagi Itu doang anjir Gagak ada Gagak ada keren-kerennya ya Wih ada Susano Oh tadi tuh Slow 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 Diket lagi Satu lagi Nice Zetsu nya udah berhasil kita amanin Harusnya ini Udah selesai sih ya Udah gak ada lagi Wih masih ada dong Zetsu nya makin aneh lagi Oh katanya lu harus nunggu sini Sampai Toby kembali Gue tuh gak bisa ngambil perintah dari lu coy Lu siapa anjir Ini ulti disini harusnya enak Wih Bossnya keren juga coy Disana agak aneh gitu ya Eh santuy dong Tuh makan tuh Langsung kita ultikan guys disini Anjir teleportnya jauh bener Kenapa harus jauh-jauh coy Oh dia ngambil langs karat kayaknya ya Yang langsung mati gitu Aduh salap ngecat lagi Ih kuat juga doi Kuat juga nih monster Gak jelas ya Oke slow aman Kita met rasu dulu disini Gak kena ya Wih Anjir dimakan Dimakan sama Zetsu nya gue coy Kayak ini ya Kayak petungguhan yang makan serangga itu temen-temen Oke satu lagi Oh aman aman Oh met rasu tuh Bangun sini bang Oke ayo dikit lagi bisa nih Coba kita met rasu Mati gak nih Oh udah mati udah mati Oke harusnya udah selesai ya Masa ada lagi anjir Masa ada lagi Oke oke udah selesai ya Dan kita mungkin selanjutnya bakal langsung lawan si Tobi sih Oke jadi kita udah ngalahin si Zetsu ya Ini kayaknya bukan Ini sebelum ini ya Sebelum perang dunia keempat temen-temen Ini tuh kayak mungkin DLC tambahan flashback gitu aja ya Oh ya bener tuh ya Tobi aja masih pake topeng yang warna Ini ya warna oranye ya Namanya juga masih Madara disini Oh ya bener-bener ini flashback doang ini ya Berarti ini ibar kata kayak Inilah DLC-DLC tambahan gitu biasanya ya Oh katanya kenapa lu gak cuman Kenapa lu gak ngomong Apa maksud lu sih Lu gak pengen gua ini kan Apa bertingkah dengan sendirinya gitu ya Oh katanya aku harus Dia kayak harus Apa namanya Harus putusin hubungan dia sama si Tobi ini ya Soalnya kan dia udah ini ya Udah dapet matanya si Itachi kan ya temen-temen ya Makanya dia punya Eternal Mangekyo Bener gak? Kalau salah tolong dikoreksi ya Karena gue sebenernya udah Lupa-lupa dikit ya Tentang Naruto ya Oke katanya Siapa yang berdiri di depanku Gue bakal potong dia menjadi bagian-bagian Jadi katanya Mendingan lu cabut lah dari jalan gue Oke katanya Lu terlihat kayak Akan melakukan apapun ya Demi Demi move on katanya Yuk disini kita langsung lawan Tobi ya Semoga ada animasi-animasi sih Kalau misalkan Abis lawan battle langsung selesai Kayaknya aduh Terlalu Ini terlalu Terlalu cepet banget temen-temen Tapi tetep ya Disini untuk chapter ini Bakal gue upload di hari Jumat Nanti Final chapternya di hari Sabtu ya Oke tungguin aja lah Pagi juga pasti bakal gue upload sih Final chapternya ya Langsung kita ajar Wih Buset Cepet banget coy Kita bahkan belum nyentuh dia loh Oke nice Ultimate kali ya Ya Ultimatenya jarak deket coy Ultimatenya harus jarak deket temen-temen Aduh dia juga ini lagi Gunain Teleport-eleportnya gitu Gue gak bisa kabur ajir Wah sumpah nih gak tau kenapa Kok ya Kayak gak bisa kabur gitu loh gue loh Stick gue apa Kita ajar terus Kita dipengen gunain karton dia tuh Oke nice Nih makanan metrasu coy Kita ultimate kali ya guys ya Biar langsung mati dia nih Wih Aman cuy Hilang Langsung kita ultimate kan cuy Aduh jaraknya deket banget ya Wih Kartonnya berhasil kita pandemin Maka metrasu ya Kartonnya berhasil kita pandemin tuh Maka metrasu tadi Aduh ini gak usah ultimate lah ya Ultimatenya jaraknya deket banget coy Aduh Hah gak punya chakra lagi gue Slow slow kita hajar lagi disini Wih Oke ini dia fix menang ya Wah ini jangan bilang gini doang coy Kasih animasi-animasi ke ya Ayo bandai kasih animasi yang bagus lah Biar ini Oke jadi disini kita sudah Berhasil ngalahin ini ya Si Tobi ya Walaupun sebenernya Z2 juga cuy Oh lu ini ya Gunain gambar dia Untuk membohongi aku katanya Oh enggak teman-teman Ini bener ya Ini bener udah perang kayaknya dah Ini udah perang kayaknya cuy Soalnya disini Tobi ilang ya Gue tadi tuh tadi beneran Tobi beneran cuy Taunya Zetsu ya Kayaknya ini udah emang udah Perang dunia Shinobi keempat ya Iya 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 Baru tadi yang gue bilang flashback Berarti enggak ya Berarti ini emang udah perang teman-teman Cuman kayaknya si Sasuke gak tau aja gitu Oh jadi begitu ya Ini dia baru tau nih Jadi Tobi udah memulainya ya Oh katanya Ekor sembilan sama ekor lapan itu Untuk kita Ditakdirkan untuk kita Oh jika kamu menyerang Konoha Aku akan Berantem dengan kamu Untuk Menyelamatkan kebencianmu Dan Dan menyimpannya itu Di aku gitu ya Oh aku tau Hanya aku yang bisa mengambilnya Aku tau itu Ini Hanya yang bisa aku lakukan Cuma itu doang katanya Aku akan Memberikan Pundak ya Untuk kebencianmu itu Kayak pengen Menanggung gitu lah Ibar kata ya Oh Apa yang lu Pengenin sih Kenapa lu peduli Sangat peduli Sama gua Karena kita ini teman Aduh Kenapa matanya coy Tunggu aja ya Gua bakal nyari lu Buset katanya Bahkan di peperangan Yang Fog itu kayak asap kabut gitu ya Matanya kayak masih bisa ngeliat gitu katanya Gua bakal Ngaset tau lu Seberapa Lemah Pikiran lu itu ya Oh seberapa Kebencian Kebencianku itu Intinya dia pengen ngehajar Naruto disini Oh ya ada apaan lagi coy Oh ada Zetsu ya Oh aku tidak akan Membiarkan kamu Pergi Disini diametrasu ya Seinget gua ya Si Ininya Si Zetsunya Oh kamu ada selanjutnya Naruto Selesaikah Waduh Fragmen Eternal Mangekyo Udah selesai teman-teman Dan oke teman-teman Mungkin video sampai sini dulu aja Kalau kalian suka sama video Silahkan like Kalau suka silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah